Pemirsa untuk mempermudah tunanetra dalam menggunakan hak suaranya dalam pemilu mendatang, KPU Batam menyiapkan alat bantu untuk pemilihan presiden dan DPR RI. Selain itu, pemilih disabilitas akan mendapatkan pendampingan, baik dari pihak keluarga ataupun petugas TPR. Komisi Pemilihan Umum Kota Batam siapkan alat bantu memilih bagi pemilih tunanetra dalam pemungutan suara 14 Februari 2024 pendatang, agar hak suara mereka bisa digunakan. Hal itu disampaikan Komisioner KPU Batam, Bosar Hasibuan, saat menggelar fokus grup diskusi di Yellow Hotel Harbor Bay Batu Ampat. Bosar Hasibuan mengatakan alat bantu tersebut untuk memudahkan pemilihan tunanetra dalam memilih, namun hanya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, serta anggota DPR RI dalam pemilu nanti. Alat bantu itu berbentuk seperti map dengan huruf grill dan lubang-lubang yang akan memudahkan pemilu tunanetra dalam mencoblos. Selain itu, dalam proses pemungutan suara, pemilih disabilitas akan mendapatkan pendampingan, baik dari pihak keluarga ataupun petugas TPS. kertas trailer di masing-masing TPS ini kita sediakan dulu. Jadi, bagi pemilih yang contohnya disabilitas seperti tunanetra, dia masih bisa memilih dengan alat bantu kertas trailer tadi itu, dia datang ke TPS dengan pendamping. nanti sebelum juga mencoblos, dia itu nanti akan pendamping ini akan dibuat, ada surat pernyataan pendamping tadi itu. Artinya, dia hanya mendampingi saja, yang memilih itu ya tetap yang ditunanetra tadi itu dengan alat bantu tadi. Tapi memang alat bantu ini untuk pemilu presiden saja sama DPR RI ya, DPR RI saja. Karena kalau DPR RI... Berdasarkan hasil rekapitulasi pemilih disabilitas, pemilih dengan kategori disabilitas sensorik netra sebanyak 101 orang, pemilih disabilitas kategori fisik sebanyak 744 orang, intelektual sebanyak 76 orang, mental sebanyak 286 orang, sensorik bicara 191 orang, sensorik rungu 40 orang. Demikian bangun selendra melaporkan dari Batak.